Pendekar bunga cinta jilid 11. Kemudian Pou Keng Tian menemukan sebatang pedang bekas dipakai menyerang dia tadi, dan pemuda itu lalu turun dari atas kereta, menuju ke bagian belakang untuk dia menyingkap tenda kereta, khawatir kalau-kalau masih ada musuh lain yang ngumpetkan diri. Akan tetapi, sekali lagi Pou Keng Tian menjadi sangat terkejut, sebab isi kereta itu ternyata lima orang darah remaja bermuka cantik, namun semuanya kelihatan dalam keadaan terikat kaki dan tangannya, sementara mulut-mulut mereka disumbat memakai secari kain. Kelima darah-dara remaja itu kelihatan ketakutan waktu Pou Keng Tian menyingkap tenda kereta memakai sebatang pedang yang tajam, akan tetapi setelah melihat muka Pou Keng Tian yang tampan, tidak menyeramkan, maka agak berkurang rasa takut mereka. Segera Pou Keng Tian menolong salah seorang dari kelima darah-dara remaja itu, lalu dia minta darah itu menolong teman-temannya yang lain. Kemudian diari keterangan singkat yang diperoleh Pou Keng Tian, maka pemuda itu mengetahui bahwa mereka merupakan korban penculikan dari kota Hwaan, yang diangkut memakai kereta kuda oleh kelima orang laki-laki garang, serta seorang darah remaja yang berhati kejam. Sekarang jelas bagi Pou Keng Tian bahwa kereta kuda itu justru milik dari gerombolan si penculik yang terdiri dari lima orang laki-laki tadi, bukan milik si pengemis tua. Sebaliknya si pengemis tua itu rupa-rupanya sudah mengetahui tentang penculikan itu, lalu memegat jalan dan terjadi si pengemis tua itu dikepung. Kemudian waktu Pou Keng Tian datang memberikan bantuan, maka si pengemis tua lebih mengutamakan supaya Pou Keng Tian menolong kelima darah-darah yang diculik itu, dengan pesan menyerahkan kepada siapa saja di kota terdekat. Karena letak kota Hwaan cukup jauh terpisah dan Pou Keng Tian tidak mempunyai waktu buat mengantar darah-darah remaja itu ke tempat kediaman mereka. Konon waktu itu perhatian Pou Keng Tian justru menjadi lebih tertarik dengan katanya ada seorang darah yang berhati kejam, yang menjadi teman pihak si penculik. Pou Keng Tian ragu-ragu dengan darah-darah Gan Leng Soan berdua kua lengcu, melulu karena dia mendapat sebuah kalung yang mirip di dalam mimpi yang dialiat dipakai oleh kedua darah-darah yang pernah menjadi teman seperjalanannya. Rasa hati Pou Keng Tian kemudian menjadi tenang, waktu mendapat kegambaran mengenai wajah muka yang katanya berhati sangat kejam itu, oleh karena gambaran itu ternyata tidak sama dengan wajah muka darah-darah Gan Leng Soan maupun kua lengcu. Sesuai dengan pesan si pengemis tua, maka Pou Keng Tian meneruskan untuk melarikan kereta kuda itu. Niatnya akan dia datangi rumah salah seorang hartawan, untuk dia meminta bantuan buat mengantarkan darah itu dikembalikan ke kota Hoaan. Kota terdekat yang dijumpai Pou Keng Tian adalah kota Liokhui, sebuah kota kecil namun tak kalah ramainya dengan kota Pau Kitin. Di dalam kota Liokhui ini terdapat seorang hartawan yang mempunyai rumah besar dan luas. Hartawan ini bernama Liu Hokbun, seorang pendatang baru di kota Liokhui yang tidak diketahui dari mana asalnya, padahal dia adalah bekas seorang kepala rampok yang lari dari Tiongkok bagian utara. Belum cukup setahun Liu Hokbun menetap di kota Liokhui, namun dalam waktu yang singkat itu dia berhasil menawan hati masyarakat setempat, sering memberikan pinjaman uang tanpa meminta bunga bahkan dia gemar menolong masyarakat setempat yang tidak mampu, menampung darah-darah remaja yang diberi pekerjaan di rumahnya. Di luar tahu masyarakat setempat, Liu Hokbun ini sebenarnya merupakan pemimpin persekutuan Hangbie Pang cabang kota Liokhui, yang baru dibentuk dan belum meluas kegiatannya. Perintah yang diterima oleh Liu Hokbun dari Markas Pusat Hangbie Pang, dia diharuskan menampung sebanyak mungkin darah-darah remaja yang bermuka cantik, dan darah remaja itu harus dikirim ke kota Soan Hoa buat disampaikan kepada Hangbie Pang cabang setempat, yang dipimpin oleh seseorang yang katanya bernama Matai Hem. Mengenai untuk apa darah-darah remaja itu ditampung di dalam kota Soan Hoa, tidak diketahui oleh Liu Hokbun. Akan tetapi sesuatu pesan yang ditegaskan di dalam perintah itu, yang bahkan disertai dengan ancaman hukuman, bahwa darah-darah remaja itu tidak boleh diganggu kehormatannya, harus benar-benar perawan. Hari itu hartawan Liu Hokbun mendapat laporan tentang datangnya tamu, yang terdiri dari seorang pemuda dengan membawa lima orang darah-darah remaja. Hartawan Liu Hokbun mendatangi ruang tamu, dan dia merasa heran karena tidak mengenal dengan pemuda itu, juga dengan kelima darah-darah remaja yang dibawanya. Liu Wangwe, maafkan kami bahwa kami mengganggu kau. Namaku Pou Keng Tian, demikian pemuda itu perkenalkan diri. Suatu nama yang baru kali ini aku dengar, kata Liu Hokbun di dalam hati, namun dengan paksaan diri untuk tersenyum ramah, dia perkenalkan namanya dan persilahkan Pou Keng Tian duduk. Titik kedatangan kami adalah hendak minta bantuan Liu Wangwe. Kata Pou Keng Tian setelah dia duduk berhadapan dengan hartawan Liu Hokbun, serta si pemuda ini kemudian mengatakan maksudnya, mengharap bantuan hartawan Liu Hokbun untuk mengatur pengembalian darah-darah remaja ke kota Hwaan, sebab mereka katanya telah menjadi korban penculikan. Diculik ulang hartawan Liu Hokbun yang kelihatan terkejut dan heran. Rasa terkejut dan rasa heran hartawan Liu Hokbun itu bukanlah oleh karena pemuda itu telah mengatakan darah-darah itu menjadi korban penculikan, tetapi ada sesuatu hal yang benar-benar diluar dugaan bahwa pemuda itu telah berhasil menolong darah-darah itu lalu membawanya kepada dia yang dapat dikatakan sebagai si biang culik. Di samping itu, hartawan Liu Hokbun memang telah menerima berita akan datangnya rombongan dari Hongbie Pangcabang kota Hwaan. Mereka akan singgah di kota Liu Hokbun untuk menyerahkan lima orang darah-darah remaja, yang kemudian akan diteruskan pengiriman darah-darah remaja itu ke kota Soan Hoa oleh pihak hartawan Liu Hokbun. Jelas bagi hartawan Liu Hokbun, bahwa pemuda Poukeng Tian telah menjaga pihak Hongbie Pangcabang kota Hwaan dan menolong kelima darah-darah remaja itu, sehingga terpikir oleh hartawan Liu Hokbun, betapa gagahnya pemuda Poukeng Tian yang sanggup mengalahkan kelima orang pengawal laki-laki dari Hongbie Pangcabang kota Hwaan, ditambah dengan seorang anggota perempuan yang menjadi utusan dari markas pusat sesuai seperti yang Liu Hokbun terima laporannya. Dengan demikian, berbagai macam pikiran berada di dalam hati hartawan Liu Hokbun, namun terhadap tamunya dia berlaku wajar dan menyatakan kesediaannya buat mengatur pengiriman darah-darah remaja itu ke kota Hwaan, sesuai dengan permintaan Poukeng Tian. Kemudian hartawan Liu Hokbun meminta supaya tamunya menunggu sebentar di ruang tamu, dan hartawan Liu Hokbun mengantarkan darah-darah remaja itu ke ruangan lain lalu dia keluar bersama pelayan yang membawakan minuman buat Poukeng Tian dan di dalam minuman itu sudah tentu dicampur dengan larutan obat dius, karena hartawan Liu Hokbun hendak menangkap Poukeng Tian untuk diserahkan kepada markas pusat Hongbie Pang. Sambil mengajak tamunya minum dan menunggu bekerjanya pengaruh obat dius itu, maka atas pertanyaan hartawan Liu Hokbun oleh Poukeng Tian diceritakan tentang tujuan perjalanannya yang hendak ke kota Soan Hoa, dan di tengah perjalanan itu dia menemukan seorang pengemis tua yang sedang bertempur melawan kelima orang pengepungnya sampai kemudian dia memberikan bantuan dan melarikan kereta kuda yang berisi darah-darah remaja itu. Pengemis tua yang perkasa, kenalkah Chongsu siapa gerangan nama dia tanya hartawan Liu Hokbun ingin mengetahui. Chongsu, panggilan untuk seorang gagah. Poukeng Tian bersenyum, lalu dia menyatakan bahwa dia belum sempat menanyakan nama si pengemis tua itu. Sementara itu pengaruh obat dius telah perlihatkan gejala, karena tiba-tiba Poukeng Tian merasa sangat mengantuk. Tentu tujuan Chongsu ke kota Soan Hoa, bolehkah aku mengetahui maksud keperluan kau tanya lagi hartawan Liu Hokbun, dan tanpa merasa curiga, maka Poukeng Tian memberitahukan bahwa dia bermaksud menemui ketiga kakak seperguruannya, yakni Kiyang Chun Ji, Tan Hang Lan dan Sun Bian Hie. Dengan demikian, semakin bertambah jelas diketahui oleh Liu Hokbun, bahwa dia sedang berhadapan dengan salah seorang pendekar golongan muda yang menentang pihak Hong Biapang, seperti yang beritanya memang sudah dia dengar dari markas pusat persekutuan itu. Sementara itu Poukeng Tian tak kuasa menahan rasa kantuknya, dan dia tertidur sehingga dengan mudah dia ditangkap dan disimpan di suatu kamar tahanan. Hari itu juga hartawan Liu Hokbun menulis sepucuk surat buat markas pusat Hong Biapang, untuk mengirim Poukeng Tian dan menerangkan siapa adanya pemuda itu. Lalu sepucuk surat lagi buat Hong Biapang Cabang Kota Hwaan, merupakan berita bahwa kiriman mereka telah dijaga oleh seorang pengemis tua yang belum diketahui namanya, dibantu seorang pemuda bernama Poukeng Tian, dan surat ketiga dibikin oleh hartawan Liu Hokbun buat Hong Biapang Cabang Kota Soan Hoa, untuk hal pengiriman lima orang darah-darah remaja yang berasal dari Hong Biapang Cabang Kota Hwaan, disertai dengan pesan bahwa di dalam kota Soan Hoa sedang berkumpul sejumlah orang-orang gagah yang belum diketahui maksud dan kegiatannya, tetapi perlu diperhatikan dan Hong Biapang Cabang Soan Hoa perlu berhati-hati. Petang itu juga hartawan Liu Hokbun memerintahkan para pembantunya buat melaksanakan pengiriman surat-surat dan darah-darah remaja itu, bahkan tidak lupa Liu Hokbun mengurus beberapa orang buat menyelidiki perihal si pengemis tua, sedang Poukeng Tian belum sempat dibawa ke markas pusat Hong Biapang, sebab hartawan Liu Hokbun kekurangan tenaga. Malam harinya, secara diluar dugaan markas Hong Biapang Cabang Kota Liu Khui itu diserbu oleh lima orang gagah, yang dipimpin oleh si pengemis tua yang namanya belum diketahui oleh hartawan Liu Hokbun. Si pengemis tua yang gagah perkasa itu sebenarnya adalah seorang tokoh persekutuan Keipang yang bernama Ciu Tonghon, Keipang, persekutuan orang-orang gelandangan. Si pengemis tua Ciu Tonghon sedang menjelajah wilayah selatan dan tengah, dalam rangka urusan persekutuan Keipang yang pada saat itu sedang dimusui. Oleh pihak pemerintah kerajaan Mongolia, dan secara kebenaran Ciu Tonghon bertemu dengan rombongan orang-orang Hang Biapang Cabang Kota Hwaan, sampai kemudian Ciu Tonghon sudah mengetahui bahwa orang-orang tersebut sedang melaksanakan tugas pengiriman darah-darah remaja. Hasil penculikan, yang hendak dikirim ke kota Soan Hoa. Memang sudah seringkali terdengar oleh Ciu Tonghon, tentang banyaknya kaum penculik darah-darah remaja di berbagai kota. Akan tetapi Ciu Tonghon tidak mengetahui kalau penculikan itu dilakukan secara terpimpin oleh pihak Hang Biapang, dan persekutuan Hang Biapang itu, Ciu Tonghon bahkan tidak mengetahui di mana pusatnya, juga dia tak mengetahui siapa nama pemimpinnya, sebab yang pernah dia dengar hanyalah dikenal dengan nama Hang Biakowocu dan Hang Bianyocu. Seorang diri Ciu Tonghon melakukan penghadangan dikepung oleh lima orang Hang Biayepang cabang kota Hwaan sampai kemudian datang pemuda Poukeng Tian yang memberikan bantuan, dan Ciu Tonghon lalu memerintahkan pemuda itu melarikan kereta kuda yang berisi darah-darah remaja. Hasil penculikan, oleh karena Ciu Tonghon menganggap akan sanggup dia mengalahkan para pengetungnya. Di luar dugaan Ciu Tonghon, meskipun dia sudah berhasil membinasakan seorang lawannya, namun sisa empat lawannya ternyata tidak mudah diakalahkan, bahkan lambat laun kelihatan Ciu Tonghon terdesak bagaikan kehabisan tenaga. Di saat yang berbahaya bagi kedudukan Ciu Tonghon datang bantuan yang berupa dua orang pemuda perkasa dan dua orang pengemis muda. Dengan dua orang pengemis muda itu, sudah tentu Ciu Tonghon memang kenal masing-masing bernama Bu Hang Giap dan Bu Hang Kim, dua bersaudara yang sejak kecil sudah menjadi pengemis, sampai mereka belajar ilmu silat dan menjadi anggota Kepang. Dengan datangnya tenaga bantuan yang perkasa itu sudah tentu pihak Ciu Tonghon memperoleh kemenangan, dan semua orang-orang Hang Biyepang itu dapat dibinasakan. Setelah diperkenalkan maka diketahui oleh Ciu Tonghon bahwa nama kedua pemuda itu adalah Cia Keng Hang dan Tio Tiang Chun. Sementara itu Ciu Tonghon kemudian mengajak keempat laki-laki muda itu memasuki kota Liokhui, dan di tengah perjalanan itu sempat Ciu Tonghon menceritakan tentang adanya seorang pemuda yang dia perintahkan melarikan kereta kuda, yang berisi darah-darah korban penculikan. Waktu sudah memasuki kota Liokhui dan selagi mereka melewati rumahnya hartawan Liuhokbun, maka Ciu Tonghon menjadi girang sebab dia melihat adanya sebuah kereta kuda, dan kereta kuda itu justru adalah yang dilarikan oleh Pou Keng Tian. Segera terpikir oleh Ciu Tonghon bahwa pemuda Pou Keng Tian telah memilih keluarga hartawan, buat dia menyerahkan isi kereta dan tentunya telah meminta bantuan hartawan itu, buat mengatur pengembalian darah-darah korban penculikan ke tempat mereka masing-masing. Ciu Tonghon kemudian mengajak keempat teman seperjalanannya buat memasuki rumah hartawan itu, akan tetapi pemuda Tio Tiang Chun mencegah, sebab waktu itu. Tio Tiang Chun sempat melihat adanya seorang laki-laki yang berdiri di dekat kereta kuda. Ciu Lopek, aku teringat dengan lelaki yang berdiri di dekat kereta itu. Dia adalah bekas perampok yang melarikan diri dari utara demikian kata Tio Tiang Chun. Sehingga batal dia memasuki rumah hartawan Liu Hokbun, sebaliknya mereka memasuki sebuah rumah penginapan, buat beristirahat sambil hendak mencari keterangan perihal keluarga hartawan yang sedang didatangi oleh Pou Keng Tian, sehingga dari seorang pelayan kemudian mereka mengetahui nama hartawan itu adalah Liu Hokbun, yang katanya merupakan seorang hartawan dan dermawan yang banyak disukai oleh masyarakat setempat. Hahaha tiba-tiba pemuda Tio Tiang Chun tertawa. Membuat si pelayan menjadi heran, juga Ciu Tong Hon dan dua bersaudara Buhang Kim dan Buhang Giap, kecuali Cie Keng Hang dan Cie Keng Hang ini lalu memerintahkan si pelayan meninggalkan mereka, disebabkan Tio Tiang Chun hendak menceritakan tentang si hartawan Liu Hokbun yang dianggap sebagai seorang hartawan yang dermawan itu. Ternyata Tio Tiang Chun berdua Cie Keng Hang merupakan orang-orang yang pada mulanya menetap di utara, dan kedua orang pemuda itu pernah ikut rombongan para pendekar yang mengganyang penjahat di atas gunung Hinsan, sehingga kedua pemuda itu tidak merasa asing lagi dengan nama Liu Hokbun, maupun dengan pembantunya yang tadi dilihat berada di dekat kereta kuda yang katanya bernama Ang Sintiu. Setelah mengetahui siapa nama sebenarnya hartawan Liu Hokbun, maka Ciu Tonghon berlima melakukan penyerangan ke rumah hartawan itu pada malam harinya. Namun pada waktu itu mereka belum mengetahui kalau bekas perampok dari gunung Hinsan itu, justru merupakan ketua Hang Biye Pang Cabang Kota Liu Kaui, mereka berlima bahkan tidak mengetahui bahwa saat itu pemuda Pou Keng Tian sedang menjadi orang tahanan. Serangan kelima orang itu sudah tentu di luar dugaan pihak hartawan Liu Hokbun, terlebih pada waktu itu dia baru kekurangan tenaga, karena banyak yang ditugaskan keluar kota. Namun demikian, hartawan Liu Hokbun mengerahkan sisa tenaga yang ada untuk melakukan perlawanan secara gigih di samping dia mengutus seorang pembantunya untuk meminta bantuan kepada pejabat pemerintah setempat, dengan mengatakan rumahnya sedang diserbu kawanan perampok. Sementara itu, kedua pemuda Tio Tiong Chun serta Cie Kenghang yang sempat menghadapi hartawan Liu Hokbun telah mengepung dan melakukan berbagai serangan yang dasyat, oleh karena mereka bertiga merupakan musuh-musuh lama sejak berada di utara. Di pihak hartawan Liu Hokbun, meskipun diadiketung oleh dua orang pemuda yang perkasa, namun dia memberikan perlawanan yang sukar dikalahkan, sampai kemudian Ciu Tonghon membantu sehingga hartawan Liu Hokbun dapat dibinasakan. Kedua pengemis muda Bu Hang Kim dan Bu Hang Giap kemudian berhasil menemukan tempat Pou Keng Tian ditahan, sehingga pemuda itu dapat ditolong, dan kemudian pemuda ini memberitahukan bahwa hartawan Liu sebenarnya adalah ketua Hang Giapang Cabang Kota Liu Hokbun, sesuai dengan keterangan yang diperoleh Pou Keng Tian selama dia berada di dalam tahanan. Setelah mengetahui bahwa rumah hartawan Liu Hokbun dipakai sebagai markas Hang Giapang Cabang Kota Liu Hokbun, maka keenam orang-orang gagah itu membakar rumah hartawan Liu, membuat masyarakat kota Liu Hokbun menjadi terkejut dan berduyun-duyun datang hendak memberikan bantuan, namun mereka terhalang dengan banyaknya pihak tentara pejabat pemerintah setempat, yang sudah mengurung rumah hartawan Liu Hokbun dengan lagak hendak menangkap kawanan perampok. Di tengah kesibukan banyaknya orang-orang itu, maka Chiu Tong Hon berhasil mengajak teman-temannya untuk kembali ke tempat penginapan, dan malam itu juga mereka kemudian meninggalkan kota Liu Hokbun, untuk menghindar dari terjadinya mereka harus menghadapi pihak tentara negeri. Sepanjang melakukan perjalanan di tengah malam itu maka Pou Keng Tian menceritakan segala pengalamannya, sampai dia terperangkap dengan musliat hartawan Liu Hokbun. Kemana tujuan Pou Hyantit sebenarnya akhirnya tanya si pengemis Tua Chiu Tong Hon, dan Pou Keng Tian lalu memberitahukan niatnya yang hendak ke kota Soan Hoa, untuk menemui ketiga kakak seperguruannya, yakni Kang Chun Ji, Tan Hang Lan dan Soan Dan Hei E. Ah, kalau begitu Pou Hyantie adalah adik seperguruan dari Ki Yang Heng, tiba-tiba kata pemuda Tio Tiang Chun dengan muka berseri-seri, namun di lain saat kelihatan pandangan matanya menjadi hampa. Apakah Tio Heng kenal dengan Ki Yang Su Heng? Tanda tanya balik tanya Pou Keng Tian yang kelihatan girang. Sejenak kelihatan Tio Tiang Chun dan berpikir, setelah itu dia menceritakan kisah pertemuannya dengan Ki Yang Chun Ji kakak seperguruan dari Pou Keng Tian. Ternyata waktu mengungsi dari utara ke selatan, Tio Tiang Chun tidak bersama-sama dengan pemuda Cie Keng Hong. Di selatan, pemuda Tio Tiang Chun teringat dengan darah kekasihnya yang juga berasal dari utara dan yang telah mendahului pindah. Darah kekasihnya Tio Tiang Chun itu bernama Li Sian Nio, puteri tunggal suami istri Li Kong Chin yang terkenal mahir ilmu silatnya. Menurut berita yang Tio Tiang Chun peroleh dari kekasihnya, katanya Li Kong Chin menetap dan menjadi ketua di Dusun Tong Kiong Tin, dekat gunung Tong Kiong San, oleh karena itu tidak sukar buat Tio Tiang Chun mencari rumah kekasihnya. Akan tetapi, rumah yang ditemui oleh Tio Tiang Chun ternyata adalah sebuah rumah yang kosong, tiada penghuninya dan tidak dapat pemuda itu menanya kepada seseorang, sebab di dekat rumah itu tidak terdapat adanya rumah orang lain. Selagi pemuda Tio Tiang Chun berdiri terpesona mengawasi rumah yang kosong itu, tiba-tiba ada seseorang yang menyapa dia. Apakah Heng Tiang mencari seseorang? Tio Tiang Chun memutar tubuh menghadapi orang yang menyapa dia. Itulah seorang pemuda yang usianya kira-kira sama dengan usia Tio Tiang Chun, dan tentunya mahir ilmu silatnya, karena terbukti kehadirannya tidak diketahui Tio Tiang Chun, sebelum pemuda itu bersuara menyapa. Kalau aku boleh menanya, bukankah ini rumahnya Paman Li Kong cintanya Tio Tiang Chun, dan pemuda itu menjadi terkejut waktu mendengar perkataan Paman tadi. Ah, rupanya Heng Tiang pendatang baru di dusun ini. Marilah kau ikut dan singgah di tempatku, akhirnya pemuda itu berkata dan mengajak Tio Tiang Chun. Meskipun dia merasa curiga, namun Tio Tiang Chun mengikuti pemuda itu yang kemudian memperkenalkan diri bernama Gui Han Siang dan mengaku menjadi murid dari Li Kong Chin. Rumah pemuda Gui Han Siang ternyata merupakan sebuah gubuk kecil yang letaknya di atas gunung Tiang Kiong San, dan pemuda Gui Han Siang itu lalu mengatakan bahwa Li Kong Chin bersama anak dan istrinya telah wafat sejak setengah bulan yang lalu. Sudah tentu Tio Tiang Chun menjadi sangat terkejut waktu mendapat keterangan itu. Bagaimana mungkin Li Kong Chin tewas sekaligus bersama anak dan istrinya? Apakah sebab menjadi korban penyakit menular atau menjadi korban pembunuhan? Mereka menjadi korban pembunuhan, kata lagi. Pemuda Gui Han Siang yang memberikan ketegasan. Dan Li Susho tidak melakukan perlawanan tanda tanya-tanya Tio Tiang Chun yang merasa penasaran, bahkan menjadi bertambah curiga karena dia tahu kemampuan Li Kong Chin memelah diri. Sayang bahwa itu aku tidak berada di tempat suhu, sahup pemuda Gui Han Siang dengan perlihatkan muka muram. Tetapi setidaknya Hian Tei dapat melihat pada bekas-bekas yang terdapat di dalam rumah Li Susho, kata lagi Tio Tiang Chun seperti mendesak. Agaknya memang telah terjadi suatu pertempuran, mayat suhu berlumuran darah dengan tangan masih memegang goloknya. Dan mayatnya Li Moai tanda tanya-tanya pemuda Tio Tiang Chun yang memutus perkataan Gui Han Siang. Pemuda Gui Han Siang tidak langsung menjawab pertanyaan Tio Tiang Chun. Sejenak dia mengawasi tamunya, setelah itu baru dia berkata, Agaknya Sumo Ai juga telah melakukan perlawanan, dia masih memegang pedang waktu aku menemukan mayatnya. Koma. Di mana Hian Tei berada waktu peristiwa pembunuhan itu terjadi tanda tanya. Aku diperintah oleh suhu ke kota Tong Kiong Siang, waktu aku kembali, mereka semua sudah binasa, sahut Gui Han Siang sambil dia menunduk. Sejenak Tio Tiang Chun tidak mengucapkan sesuatu perkataan, sementara pemuda Gui Han Siang kemudian mengawasi lagi tamunya yang kelihatan seperti sedang berpikir. Di mana mereka dimakamkan akhirnya tanya Tio Tiang Chun, dan pemuda Gui Han Siang kemudian mengajak tamunya mengunjungi tempat makam Likong Chin bertiga, yang memang tidak terlalu jauh terpisah dari gubuknya Gui Han Siang, di atas gunung Tong Kiong San Tio Tiang Chun berdiri mengawasi ketiga makam yang baru selesai dibikin itu. Dia mengheningkan cipta sambil memikirkan, entah perbuatan siapa gerangan yang telah membinasakan kekasihnya berikut kedua orang tuanya. Di dalam hati dia bersumpah di hadapan makam kekasihnya, bahwa dia akan melakukan balas dendam kekasihnya. Setelah berpisah dari Gui Han Siang maka Tio Tiang Chun segera mencari sebuah rumah penginapan di dusun Tong Kiong Tin. Dalam peristiwa pembunuhan kekasihnya berikut kedua orang tuanya itu, Tio Tiang Chun condong pada haktinya yang mencurigai pemuda Gui Han Siang, dari itu dia tidak mengatakan akan bermalam di dusun Tong Kiong Tin pada waktu dia berpisah dari pemuda yang mengaku menjadi muridnya Likong Chin itu. Malam harinya Tio Tiang Chun tidur gelisah di dalam kamarnya. Dia bermimpi buruk merasa kedatangan kekasihnya dengan tubuh yang penuh berlumuran darah. Di saat Tio Tiang Chun tersadar dari mimpinya yang buruk itu, mendadak telinganya mendengar bunyi suara yang tidak wajar di atas genteng kamarnya. Dengan meringankan tubuh, Tio Tiang Chun mendekati daun jendela kamar yang lalu dia buka. Setelah itu dengan gerak yang ringan dia melesat keluar kamar, di lain saat dia sudah berdiri di atas genteng, dengan pedang siap di tangannya. Di atas genteng itu, dia tidak akan bisa menemui adanya seseorang, akan tetapi jauh di sebelah barat, dilihatnya ada sesuatu bayangan hitam yang sedang melarikan diri, sehingga tanpa membuang waktu Tio Tiang Chun melakukan pengejaran. Bayangan hitam itu lari dengan amat pesatnya, dan Tio Tiang Chun sudah ditinggalkan cukup jauh, sehingga tak mungkin dia mengejar. Namun demikian pemuda itu bisa melihat bayangan hitam lari ke arah gunung Tong Kiong San, untuk kemudian mendaki gunung itu. Pasti dia, pikir pemuda Tio Tiang Chun di dalam hati, karena segera dia menduga bayangan hitam itu adalah Gui Han Siang. Di tempat yang belukar di atas gunung Tong Kiong San itu, Tio Tiang Chun kehilangan bayangan hitam yang dikejarnya, akan tetapi dengan senyum mengejek pemuda itu meneruskan langkah kakinya untuk dia mendatangi gubuknya Gui Han Siang. Gubuk tempat tinggalnya Gui Han Siang kelihatan gelap tiada sedikitpun adanya alat penerangan. Dalam keadaan gelap seperti itu, biasanya tidak mungkin akan ada seseorang di dalam gubuk itu, akan tetapi Tio Tiang Chun merasa yakin bahwa Gui Han Siang pasti umpatkan diri di dalam gubuknya. Dengan hati geram Tio Tiang Chun mendekati pintu gubuk itu, pedangnya tetap dipegang di tangannya, lalu secara tiba-tiba dia menendang membuat pintu gubuk itu terbuka dengan perdengarkan bunyi yang ribut. Akan tetapi, bagian dalam gubuk itu tetap gelap dan tiada seseorang yang dilihatnya. Sudah tentu Tio Tiang Chun tidak mau sembarang memasuki gubuk yang amat gelap itu. Oleh karenanya, dia lompat naik ke atas sebuah pohon di dekat gubuk itu, untuk dia umpatkan diri sambil menunggu perkembangan. Lebih dari sejam lamanya Tio Tiang Chun terdiam di atas pohon itu, namun tetap tak ada seseorang yang dilihatnya. Bahkan tak ada bunyi suara yang menandakan di dalam gubuk itu terdapat seseorang. Oleh karena merasa sia-sia menunggu, maka Tio Tiang Chun kembali ke tempat penginapan, dan dia memutuskan akan mendatangi Gui Hans yang esok harinya. Tetapi, waktu Tio Tiang Chun tiba di dalam kamarnya, dia menjadi sangat terkejut sebab kamarnya telah didatangi seseorang, dan seseorang itu telah meninggalkan sepucuk surat singkat, ditusuk dengan sebatang pisau belati yang membenam di atas meja. Hati-hati, kau menghadapi musuh kuat demikian isi surat itu, yang tidak diterangkan nama pengirimnya. Dengan hati gusar dan penasaran, Tio Tiang Chun menyimpan belati dan surat itu di dalam kantong bajunya. Dia yakin bahwa dia sedang diancam oleh Gui Hans yang, supaya dia jangan melakukan penyelidikan mengenai peristiwa pembunuhan terhadap Li Kong Chin sekeluarganya. Esok paginya Tio Tiang Chun mendekati gunung Tong Kiong San, akan tetapi sengaja dia tidak langsung mendekati gubuk Gui Hans yang, sebaliknya dia menyambangi makam kekasihnya. Di luar dugaan, dia menjadi terkejut karena menemui seseorang yang sedang berlutut di dekat makam kekasihnya, dan orang itu justru adalah Gui Hans yang. Haa agaknya dia mencintai Li Mui, akan tetapi cintanya ditolak oleh Li Mui dan terjadi pertikaian antara mereka, pikir Tio Tiang Chun di dalam hati. Akan tetapi sanggupkah Gui Hans yang mengalahkan Li Kong Chin berdua puterinya? Maka terpikir pula oleh Tio Tiang Chun bahwa Gui Hans yang pasti telah memakai akal muslihat, atau mungkin mendapat bantuan seseorang atau sekelompok orang-orang. Tadi malam aku datang ke tempatmu, tiba-tiba Tio Tiang Chun bersuara menyapa setelah dia berdiri di sebelah belakang Gui Hans yang masih berlutut dekat makam Li Sian Niu. Sudah tentu pemuda Gui Hans yang menjadi sangat terkejut karena mendengar suara itu, akan tetapi wajah mukanya tidak terlihat oleh Tio Tiang Chun, oleh karena dia sedang berlutut membelakangi Tio Tiang Chun yang menyapa. Aku tahu, akhirnya Gui Hans yang menyahut, akan tetapi dia tetap berlutut dan membelakangi Tio Tiang Chun. Bagaimana kau mengetahui? Sengaja Tio Tiang Chun menanya. Aku datang ke tempat kau menginap, lalu aku melihat kau mengejar seseorang yang lari ke arah gunung Tong Kiong San, sahut Gui Hans yang namun masih tetap dia berlutut menghadapi makam Li Sian Niu. Dari mana kau mengetahui tempat aku menginap? Masih Tio Tiang Chun menanya lagi. Secara tidak disengaja. Bohong kau bukan sengaja telah membayangi aku. Kata Tio Tiang Chun dengan nada suara marah. Apa perlunya aku mengikuti kau? Tanda tanya ganti Gui Hans yang yang menanya, akan tetapi tetap sambil dia berlutut di tempatnya. Sebab kau takut aku melakukan penyelidikan dan mengetahui rahasia perbuatanmu. Maksud kau tanda tanya perlahan suara Gui Hans yang yang menanya lagi. Kau yang melakukan pembunuhan terhadap Li Susyok sekeluarga tanda seru. Perlahan tetapi tenang Gui Hans yang bergerak bangun berdiri, lalu dia memutar tubuh menghadapi Tio Tiang Chun, sementara Tio Tiang Chun mundur beberapa langkah ke belakang siap menghadapi segala kemungkinan. Jadi kau menuduh aku yang melakukan pembunuhan terhadap Li Suhudan. Benar tanda seru Tio Tiang Chun memutus dengan suara singkat dan tegas. Atas dasar apa kau menuduh aku berbuat begitu? Tanda tanya tetap perlahan suara Gui Hans yang menanya. Sebab kau menyintai Li Muai, dan... Hahaha tanda seru tiba-tiba Gui Hans yang tertawa dan memutus perkataan Tio Tiang Chun, lalu dia pun berkata. Koma lalu kau mengatakan aku menyintai Li Su Muai itu memang benar dan kuakui, akan tetapi. Ganti Tio Tiang Chun yang memutus perkataan Gui Hans yang... akan tetapi cintamu tidak dibalas dan kau. Tio Tiang Chun tidak sempat melengkapi perkataannya, sebab dia mendengar datangnya bunyi suara serangan yang datang dari sebelah belakang. Dengan tangkas Tio Tiang Chun melompat ke samping. Juga Gui Hans yang ikut lompat menghindar karena tadi dua batang Piao sedang menyerang mereka. Kurang ajar. Kau menyiapkan orang untuk membokong tanda tanya Tio Tiang Chun memaki sambil dia menghunus pedangnya. Awas di belakangmu tanda seru tiba-tiba Gui Hans yang bersuara memberi peringatan. Sekali lagi Tio Tiang Chun lompat ke samping, untuk menghindar dari suatu serangan dan serangan itu berupa serangan senjata golok yang dilakukan oleh seorang laki-laki bermuka bengis dengan tubuh penuh otot, dan laki-laki itu kemudian diserang oleh pemuda Gui Hans yang yang juga memakai senjata pedang, sehingga kejadian ini benar-benar sangat tidak dimengerti oleh Tio Tiang Chun. Bagi Tio Tiang Chun, saat itu kabut rahasia kematian Li Kong Chin sekeluarga menjadi semakin gelap, oleh karena pemuda Gui Hans yang yang diaduga sebagai pelaku-pelaku peristiwa pembunuhan itu ternyata sedang bertempur melawan seseorang yang justru menyerang Tio Tiang Chun. Apakah ini suatu sandiwara belaka? Suatu muslihat dari Gui Hans yang karena rahasianya hampir terbuka. Namun demikian, saat itu Tio Tiang Chun tidak sempat berpikir lama, sebab pada detik berikutnya kembali muncul seorang laki-laki lain yang bertubuh agak kurus, usianya sudah mendekati 50 tahun, dan dengan geraknya yang lincah, laki-laki setengah bayak itu menyerang Tio Tiang Chun, memakai sepasang senjata tombak pendek bercagak tiga. Tio Tiang Chun berkelit dari serangan musuh yang dia tidak kenal itu. Dan musuh ini kelihatan bersenyum menghina, lalu dia lompat menerkam sementara senjata. Yang di tangan kirinya menyerang bagian muka Tio Tiang Chun, memakai gerak tipu caipit Hoa Biet, atau melukis alis memakai pit. Tio Tiang Chun menundukan kepala untuk berkelit menghindar dari tikaman senjata lawannya, sementara dengan membarengi geraknya itu, pedangnya menyabet tubuh lawannya memakai gerak tipu Liam Hei E. Shok Chung, berhias di bawah tirai, dan lawan itu dengan tertawa telah menangkis dengan mengerahkan tenaga. Di luar dugaan lelaki setengah bayak itu, tenaga serangan Tio Tiang Chun ternyata tak ringan, sehingga lelaki itu harus mundur beberapa langkah ke belakang, untuk menjaga supaya tidak terjatuh. Di pihak Tio Tiang Chun, pemuda ini juga merasa agak sakit pada tangannya yang memegang pedang, tetapi untungnya pedangnya tidak rusak dan tidak lepas dari pegangannya, sehingga menggunakan kesempatan selagi lawannya mundur tidak siaga. Maka Tio Tiang Chun menyusul dengan sebuah tendangan geledek, memakai gerak tipu meciyek mokhwa, kuda binal menendang bunga-bunga, tetapi waktu lawan hendak menikam kakinya yang sedang menendang, maka dengan mengerahkan tenaga, Tio Tiang Chun memukul senjata musuh itu, membikin sekali lagi senjata mereka saling bentur. Mengakibatkan keduanya harus lompat mundur karena tenaga dalam mereka telah saling tergempur. Sejenak kedua-duanya berdiri dan mengatur pernapasan mereka, lalu secara tiba-tiba laki-laki itu menyerang Tio Tiang Chun memakai tiga batang piau. Tio Tiang Chun menangkis, menyempok piau-piau itu memakai pedangnya, akan tetapi sebatang piau membenam di pundak kirinya. Tio Tiang Chun marah dan penasaran. Musuh ini telah menggunakan sebuah senjata rahasia, bahkan musuh ini yang tadi membokong dia. Dari itu tanpa ragu-ragu Tio Tiang Chun meraup segumpal jarum-jarum berkong ciam yang lalu dia lontarkan ke arah musuh itu. Musuh itu melihat adanya sinar gemerlapan terkena pantulan sinar matahari, dan sinar-sinar itu mendatangi dengan pesatnya ke arah dia. Dalam kagetnya laki-laki setengah bayak itu bergerak hendak menghindar, tapi entah berapa banyak jarum-jarum halus itu membenam di dalam badannya, bahkan juga pada mukanya, dan berbareng dengan itu suatu sinar pedang berkelebat dan merobek perutnya, membuat dia roboh lewas dengan perdengarkan pekik suara yang menyeramkan. Segera Tio Tiang Chun mengawasi ke tempat pertempuran yang dilakukan oleh Gui Han Siang, dan dia menjadi terkejut sebab melihat pemuda itu sudah dikalahkan oleh lawannya, dan tubuh Gui Han Siang waktu itu sedang dibawa lari oleh lawannya. Dengan geraknya yang lincah dan pesat, maka Tio Tiang Chun segera mengejar musuh yang sedang membawa lari Gui Han Siang itu. Sambil lari mengejar, Tio Tiang Chun menyiapkan jarum-jarum pekong ciam, yang lalu dilontarkan ke arah kaki musuh yang dikejarnya, sehingga musuh itu jatuh terguling dan terperosok ke dalam jurang yang curam, sementara tubuh Gui Han Siang terlempar ke dalam semak-semak melukar. Setelah dia tiba di tempat Gui Han Siang terlempar, maka Tio Tiang Chun segera memasuki semak-semak melukar itu, namun dia tak berhasil menemukan tubuh pemuda Gui Han Siang. Sedikit suara langkah kaki seseorang terdengar oleh Tio Tiang Chun, sehingga pemuda ini yakin akan adanya musuh lain yang belum perlihatkan diri. Dari itu dia bertindak waspada dan mencari, sampai tiba-tiba dia melihat adanya suatu surat dengan pisau belati, yang membenam pada sebuah pohon kecil. Pisau belati itu mirip benar dengan pisau belati yang masih disimpan oleh Tio Tiang Chun, sedangkan suratnya juga mirip benar tulisannya dengan surat yang Tio Tiang Chun temukan di dalam kamarnya di rumah penginapan. Dari itu pemuda ini merasa yakin bahwa si pengirimnya adalah orang yang sama. Jangan khawatir, temanmu berada padaku. Hanya itu isi surat yang dibaca oleh Tio Tiang Chun. Tidak ada nama si pengirim dan tidak diketahui pula di mana si pengirim surat itu berada. Tio Tiang Chun kemudian kembali ke tempat penginapan buat dia beristirahat, sementara pikirannya terus bekerja karena berbagai macam peristiwa yang sedang dia hadapi, yang semuanya terasa gelap bagaikan ditutup oleh kabut yang tebal. Pertama kali Tio Tiang Chun mencurigai Gui Han Xiang yang melakukan pembunuhan terhadap Li Kong Chin sekeluarga, dan Gui Han Xiang juga yang menulis surat buat dia dengan maksud mengancam supaya Tio Tiang Chun gentar menghadapi musuh kuat sehingga Tio Tiang Chun tidak mencampuri urusan tuasnya Li Kong Chin sekeluarga. Kemudian Tio Tiang Chun menemui Gui Han Xiang yang sedang berlutut di dekat makam Li Xian Yu. Apakah waktu itu Gui Han Xiang sedang menangis? Sayang hal itu tidak sempat dilihat oleh Tio Tiang Chun. Akan tetapi waktu didesak, kelihatannya Gui Han Xiang mulai mengakui bahwa pemuda itu memang mencintai darah Li Xian Yu, jadi bertambah kuat kecurigaan Tio Tiang Chun bahwa Gui Han Xiang yang melakukan pembunuhan terhadap Li Kong Chin sekeluarga karena rupanya darah Li Xian Yu tidak membalas cintanya Gui Han Xiang membuat pemuda itu melakukan perbuatan dekat, merencanakan suatu pembunuhan terhadap Li Kong Chin sekeluarga, dan dalam hal ini Gui Han Xiang pasti telah bersepakat dengan beberapa orang untuk melakukan pembunuhan itu. Kemudian terjadi Tio Tiang Chun diserang secara membokong memakai senjata piau. Akan tetapi serangan itu tidak berhasil mencapai sasaran, sehingga terjadi pertempuran pagi tadi di dekat makam Li Kong Chin sekeluarga, dan Gui Han Xiang ikut bertempur. Mengapa Gui Han Xiang ikut bertempur? Dalam hal ini menurut pemikiran Tio Tiang Chun rupanya Gui Han Xiang sengaja melakukan hal itu, sebagai suatu dalih untuk mencegah supaya rahasianya tidak terbuka. Rahasia bahwa dia bersekongkol dengan pihak penyerang itu, terbukti Gui Han Xiang berlagak terluka, berlagak pingsan, sengaja membiarkan dirinya dilarikan oleh pihak lawannya, yang sebenarnya adalah kawannya, orang upahannya. Tio Tiang Chun lalu melakukan pengejaran dan berhasil melukai orang yang melarikan Gui Han Xiang, memakai jarum-jarum halus perkong ciam, dan orang itu mungkin tewas terjatuh ke dalam jurang yang curam, tetapi mengapa Gui Han Xiang hilang? Apakah benar-benar dia ditolong seseorang atau dia itu sengaja menghilang? Apakah surat-surat yang ada pada Tio Tiang Chun memang benar-benar dibikin oleh Gui Han Xiang? Ataukah dibuat orang yang menolong Gui Han Xiang? Kalau surat itu dibikin oleh Gui Han Xiang sudah pasti pemuda itu benar-benar sedang mempermainkan Tio Tiang Chun. Tetapi kalau surat-surat itu dibuat oleh orang yang benar-benar menolong Gui Han Xiang, maka orang itu telah salah rabah sebab orang itu mengatakan bahwa Gui Han Xiang adalah sahabatnya Tio Tiang Chun. Demikian yang dipikir oleh Tio Tiang Chun dalam menghadapi kabut rahasia kematian Li Kong Chin sekeluarga. Dan, siapakah seseorang itu tanda tanya? Mendekati waktu maghrib Tio Tiang Chun keluar meninggalkan rumah penginapan untuk berkeliling Dusun Tong Kiong Tin, sampai kemudian perhatiannya tertarik dengan sebuah rumah gedung mentreng dan terbesar di Dusun Tong Kiong Tin itu. Perhatian Tio Tiang Chun tertarik tidak melulu sebab rumah gedung itu besar dan mentreng, tetapi dia tertarik sebab dia melihat gedung itu dijaga oleh dua orang petugas yang berpakaian serba ringkas, dan bermuka garang seperti orang yang tadi pagi bertempur melawan Gui Han Xiang, ditambah lagi dengan adanya beberapa orang yang memasuki maupun yang keluar dari rumah gedung itu, yang rata-rata kelihatan mahir ilmu silat. Kepada seseorang yang Tio Tiang Chun temui di jalan raya itu, maka pemuda itu menanya kalau-kalau orang itu mengetahui siapa gerangan penghuni atau pemilik rumah gedung itu, tetapi orang itu kelihatan ketakutan untuk memberikan keterangan, dan orang itu bahkan cepat-cepat pergi setelah sejenak memperhatikan muka Tio Tiang Chun. Oleh karena merasa heran dan penasaran, maka Tio Tiang Chun menanya lagi kepada seseorang yang lain, namun orang itu juga kelihatan ketakutan dan menjauhi Tio. Tiang Chun tanpa dia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kembali pikiran Tio Tiang Chun harus bekerja keras, memikirkan berbagai peristiwa aneh yang sedang dia hadapi, sampai tanpa terasa dia telah tiba di tempat dia menginap. Tio Tiang Chun memasuki ruang tamu memilih tempat duduk yang masih kosong, karena waktu itu kelihatan cukup banyak para tamu yang sedang makan malam dan mereka tidak melulut terdiri dari tamu-tamu yang menginap di tempat penginapan itu, akan tetapi juga merupakan tamu-tamu yang datang khusus untuk makan, sebab rumah penginapan itu merangkap sekaligus sebagai rumah makan. Selagi Tio Tiang Chun asyik menghadapi makanannya sambil pikirannya sedang bekerja, maka sempat dilihatnya datangnya empat orang laki-laki, yang dengan langkah kaki garang sedang mendekati meja tempat Tio Tiang Chun, lalu bagaikan orang yang tidak sengaja, kaki salah seorang laki-laki itu menggaet kaki meja, membuat meja itu terbalik, dan semua isinya terguling jatuh di lantai. Kurang ajar maki laki-laki itu sambil dia mendekati. Tio Tiang Chun lalu sebelah tangannya dia gunakan buat memukul kepala pemuda itu. Tio Tiang Chun insaf bahwa dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang sengaja hendak mencari ribut dengan dia, oleh karenanya dia sudah siap sedia. Dengan mangkok makanan yang masih dipegangnya Tio Tiang Chun memukul lengan orang yang sedang bergerak hendak memukul kepalanya. Mangkok itu hancur terkenal lengan orang itu, akan tetapi orang itu berteriak kesakitan sebab lengannya luka berdarah kena pecahan mangkok itu. Di saat berikutnya Tio Tiang Chun telah berdiri dari tempat duduknya sehingga waktu dia diserang lagi oleh seorang laki-laki yang lain, maka pemuda itu mengangkat kursi bekas dia duduk buat dipakai menangkis pukulan tangan laki-laki itu. Laki-laki itu tak kuasa menahan laju serangannya. Tangannya menghantam kursi sehingga dia berteriak kesakitan, sedangkan sisa dua temannya segera mencabut gelok mereka buat menyerang Tio Tiang Chun. Sementara itu banyak para tamu yang menjadi ketakutan dengan adanya perkelahian itu, yang dilakukan oleh kelompok orang-orang yang memang sudah mereka kenal dan mereka sangat takut. Para tamu itu lari simpang siur dan Tio Tiang Chun yang melihat keadaan itu, segera lompat keluar dari ruang tamu, sehingga di lain saat dia sudah berdiri di bagian luar dari rumah penginapan, dan dengan tangan siap memegang pedangnya. Mari kita lari tanda seru. Tiba-tiba seseorang mendekati dan mengajak Tio Tiang Chun lari, dan seseorang itu adalah seorang pemuda yang usianya sedikit lebih tua dari Tio Tiang Chun. Mengapa harus lari tanya Tio Tiang Chun, namun bagaikan terpengaruh, dia membiarkan sebelah tangannya ditarik dan dia ikut lari. Kau lihat mereka segerombolan telah mengejar kita, kata laki-laki muda itu di tengah mereka sedang melarikan diri. Tio Tiang Chun memerlukan melihat ke arah sebelah belakang dan dilihatnya ada belasan orang yang sedang melakukan pengejaran, sehingga pemuda ini menjadi terkejut, karena menyadari bahwa dia sedang diarah oleh satu musuh yang kuat dan besar pengaruhnya, namun yang belum dia ketahui entah siapa gerangan musuh itu. Kemana kita lari tanda tanya-tanya Tio Tiang Chun yang masih terus mengikuti dan lelaki muda itu sudah percepat larinya, karena agaknya dia mahir ilmu lari cepat dan ringan tubuh yang sudah mencapai batas kemampuannya. Kita menuju ke rumahku sahut lelaki muda itu, lalu, tiba-tiba dia lompat ke atas genteng, tetap dengan diikuti dengan Tio Tiang Chun dan setelah melompati beberapa rumah, maka mereka lari di jalan lain yang sunyi dan gelap, sampai kemudian mereka memasuki sebuah rumah kecil yang sederhana tetapi kelihatan bersih dan teratur. Seorang perempuan muda dan cantik membukakan pintu dan membiarkan Tio Tiang Chun berdua masuk, lalu menutup lagi pintu itu. Perempuan muda itu ternyata adalah istrinya laki-laki muda yang mengajak Tio Tiang Chun lari, dan laki-laki muda itu kemudian perkenalkan namanya sebagai Gui San Ho. Tio Tiang Chun memberi hormat dan mengucap terima kasih, setelah itu dia perkenalkan namanya dan menanyakan, kalau-kalau Gui San Ho mengetahui gerombolan yang secara tiba-tiba telah mengepung tadi. Sebelum menjawab pertanyaan tamunya, maka secara meneliti Gui San Ho mengawasi Tio Tiang Chun, setelah itu baru dia berkata, Sebelum aku menjawab pertanyaan Tio Hian Tue, ingin aku menanya apa sebab kau bermusuhan dengan mereka? Tanda tanya. Bermusuhan dengan mereka aku bahkan tidak kenal dengan mereka, sahut Tio Tiang Chun yang sesungguhnya merasa tidak mengerti. HMM, apakah Tio Hian Tue melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka marah masih Gui San Ho menanya lagi. Aku sedang duduk makan, secara tiba-tiba masuk empat orang laki-laki, dan salah seorang dari mereka terkait kakinya dengan kaki meja, lalu dia memukul aku tanpa mengucap sesuatu. Terkait kaki meja atau memang sengaja dia melakukannya? Tanda tanya. Gui San Ho menanya lagi, ingin memperoleh ketegasan. Aku yakin dia lakukan dengan sengaja, sahut Tio Tiang Chun. Nah, kalau begitu mereka sengaja mencari jalan hendak memikin keributan dengan Hian Tue, dan rupanya mereka menerima perintah demikian, sebab Hian Tue. Aku kenapa tanda tanya-tanya Tio Tiang Chun karena melihat Gui San Lok ragu-ragu meneruskan perkataannya. Karena agaknya Hian Tue telah melakukan sesuatu, atau Hian Tue memang merupakan musuh lama dari atasan mereka. Musuh lama siapakah nama atasan mereka? Tanda tanya-tanya Tio Tiang Chun yang semakin jadi tambah tidak mengerti. Sekali lagi Gui San Ho mengawasi bagaikan meneliti tamunya, setelah itu baru dia berkata, Namanya Gui Han Seng. Gui Han Seng. Aku tidak kenal dengan nama itu, sahut Tio Tiang Chun sambil dia berpikir, lalu dia menambahkan perkataannya. Koma sebaliknya aku kenal dengan seorang pemuda yang bernama Gui Han Seng. Mendengar perkataan itu, maka Gui San Huk yang kelihatan terkejut, dan cepat-cepat dia berkata, Dimana dan sejak kapan Hian Tue kenal dengan Gui Han Seng? Tanda tanya. Di dalam hati Tio Tiang Chun merasa heran karena melihat Gui San Lok terkejut waktu dia menyebutkan nama Gui Han Seng, lalu secara tiba-tiba dia teringat baik orang yang sedang berhadapan dengan dia, Gui San Huk, maupun orang atasan yang katanya memusuhi dia, Gui Han Seng, dan bahkan Gui Han Seng, mereka semua terjadi dari marga Gui. Oleh karena teringat dengan hal itu, maka Tio Tiang Chun berlaku hati-hati, dan dia berkata dengan suara yang terdengar tenang. Baru kemarin aku bertemu dan berkenalan dengan Gui Han Seng. Dimana tanda tanya-tanya Gui San Lok bagaikan tak sabar. Dekat rumah keluarga Li Kong Chin. Tanda petik. Almarhum, tambah Gui San Lok sambil dia menarik napas lega. Tio Tiang Chun ingin mengajukan pertanyaan, namun dia menunda karena kedatangan istrinya Gui San Huk yang membawakan minum. Pada waktu Gui Sye, istrinya Gui San Huk, menempatkan mangkok arak dekat Tio Tiang Chun, secara tidak disengaja mangkok arak itu terjatuh dan membasai bagian bunda pemuda itu. Dalam kaget atau gugup, Gui Sye membersihkan pakaian pemuda itu memakai sapu tangan yang dia pegang. Tepat pada saat itu, terdengar bunyi suara yang tidak wajar dari bagian luar rumahnya. Gui San Huk membuat Gui San Lok lompat membuka pintu dan keluar, disusul oleh Tio Tiang Chun, sehingga keduanya sempat melihat adanya sesuatu bayangan hitam yang lari ke arah sebelah barat. Segera Tio Tiang Chun mengajar bayangan hitam itu, sedangkan Gui San Lok tidak ikut mengejar, mungkin karena dia khawatir terperangkap dengan pihak musuh yang datang lebih dari satu orang. Bayangan hitam yang dikejar oleh Tio Tiang Chun itu terus lari dengan pesatnya, membuat Tio Tiang Chun terus melakukan pengejaran karena dia merasa penasaran. Meskipun mereka terpisah cukup jauh, namun Tio Tiang Chun dapat melihat rambut panjang yang lepas terurai di bagian belakang tubuh bayangan hitam itu, sehingga pemuda ini merasa yakin bahwa yang dikejarnya itu adalah seorang perempuan. Bayangan hitam itu lari terus dan mendaki gunung Tong Kiong San, dan Tio Tiang Chun kehilangan orang yang dikejarnya, karena gelapnya keadaan di sekitar tempat itu, serta banyaknya jalan semak-semak yang berlukar. Tio Tiang Chun terus mencari bayangan hitam itu, sampai dia tiba di gubuknya Gui Han Siang, namun gubuk itu kelihatan tetap gelap. Pintunya tetap terbentang rusak dan tiada seseorang yang ditemui di tempat itu. Terpaksa Tio Tiang Chun kembali dengan hampa, dan dia berlari-lari menuju ke rumah Gui San Huok, karena dia masih perlu untuk menanyakan sesuatu untuk dapat dia. Memecahkan tabir rahasia berbagai peristiwa yang sedang dia hadapi. Akan tetapi, waktu Tio Tiang Chun tiba di depan rumah Gui San Huok, suatu firasat tidak enak terasa oleh pemuda ini, sehingga dengan langkah kaki berhati-hati dia memasuki rumah itu yang pintunya terbuka, serta meja kursi yang terbalik menandakan telah terjadi sesuatu keributan, sampai akhirnya Tio Tiang Chun menyaksikan bekas-bekas penyembelihan yang terjadi di tempat itu. Mayat Gui San Huok ditemukan oleh Tio Tiang Chun dengan perut robek dan kepala remuk, sedangkan mayat ke Gui Siai juga dengan perut robek bagaikan dibedah, dan tubuh perempuan itu dalam keadaan telanjang bulat, sehingga Tio Tiang Chun merasa yakin bahwa Gui Siai sudah diperkosa sebelum dia dibunuh. Suatu perbuatan biadab koma Tio Tiang Chun memaki di dalam hati, dan terpaksa dia harus menggali liang untuk mengubur mayat sepasang suami istri itu, sementara di dalam hatinya merasa bertambah banyak yang harus dia pikirkan, di antaranya siapakah sebenarnya Gui San Huok? Apakah Gui San Huok dibunuh karena telah menolong dan mengajak Tio Tiang Chun lari? Dan siapakah Gui Han Seng yang dikatakan sebagai orang atasan itu? Mengapa namanya mirip benar dengan nama Gui Han Siaiang? Sekaligus tiga nama marga Gui yang telah dikenal oleh Tio Tiang Chun, yang dua sudah diatemui orangnya yakni Gui Han Siaiang dan Gui San Huok. Hanya Gui Han Seng yang belum diatemui orangnya. Tetapi dimanakah tempatnya Gui Han Seng itu? Apakah di rumah gedung besar dan mentering itu? Menurut pendapat Tio Tiang Chun, dia yakin bahwa Gui Han Siaiang dan Gui Han Seng merupakan kakak beradik. Lalu apa kedudukan Gui San Huok di dalam hubungan marga Gui itu? Sukarasanya buat Tio Tiang Chun membuka tabir rahasia dari berbagai peristiwa yang sedang dia hadapi. Dia beristirahat sebentar sehabis dia mengubur jenazah Gui San Huok dan istrinya, setelah itu dia meninggalkan rumah itu untuk dia kembali ke tempat penginapan. Tepat seperti yang memang diduga oleh Tio Tiang Chun, di dekat tempat dia menginap kelihatan dijaga oleh beberapa orang di antaranya dia kenali sebagai bekas lawan dia bertempur tadi. Oleh karena merasa tidak ada gunanya untuk bertempur lagi melawan orang-orang itu, maka Tio Tiang Chun menghindar dan melalui genteng dia memasuki kamarnya dengan merusak daun jendela memakai pedangnya. Di dalam kamarnya itu Tio Tiang Chun mengemasi bungkusan bawaannya, setelah itu dia meninggalkan uang perak di atas meja dan melalui jendela pula dia meninggalkan tempat penginapan itu. Di antara kegelapan malam Tio Tiang Chun kemudian berlari-lari mendaki gunung Tong Kiong San, sampai kemudian dia tiba dan memasuki gubuknya Gui Han Siang. Setelah memasang api pelita, maka Tio Tiang Chun sempat melihat seluruh isi gubuk Gui Han Siang, namun dia tidak menemui sesuatu yang mencurigai hatinya. Segala perabot yang terdapat di dalam gubuk itu, merupakan barang-barang sederhana yang kebanyakan dibikin dari bahan kayu, termasuk tempat tidur yang juga dibikin dari bahan kayu. Kemudian Tio Tiang Chun memperhatikan pintu bekas dia tendang rusak, setelah itu dia tutup dan dia beristirahat di atas tempat tidur, sehingga dia pulas sampai hari esoknya. Pagi harinya Tio Tiang Chun menyambangi lagi makam Li Kong Chin sekeluarga. Di dekat kekasihnya, Tio Tiang Chun mengenangkan masa-masa lampau selagi mereka masih bersama-sama berada di wilayah utara, yang tentunya merupakan kenangan manis selama mereka saling memadu kasih. Kemudian Tio Tiang Chun menyusuri gunung Tong Kiong San hendak mencari sarapan pagi, dan secara kebenaran dia menemukan seorang penjual tudung caping yang lebar, sehingga dengan memakai tudung itu mukanya tidak mudah terlihat orang. Tio Tiang Chun memilih sebuah tudung yang sesuai ukurannya buat dia. Sebelum dia membayar harga tudung itu, secara iseng da menanya, kalau-kalau orang itu kenal dengan nama Gui Hon Seng. Di luar dugaannya, begitu mendengar Tio Tiang Chun menyebut nama Gui Hon Seng, maka si penjual tudung caping itu lari kabur, tanpa menghiraukan dia belum menerima uang. Karena terpesona dengan kejadian itu, maka Tio Tiang Chun lupa mengejar. Sebaliknya lagi-lagi dia harus berpikir, namun menambah keyakinannya bahwa Gui Hon Seng adalah si penghuni rumah gedung yang mentereng, karena orang-orang sangat takut waktu Tio Tiang Chun menanyakan siapa si penghuni rumah gedung itu, sama seperti si penjual tudung yang menjadi ketakutan ketika dia menanyakan nama Gui Hon Seng. Jadi kalau menurut seperti keyakinan Tio Tiang Chun, maka Gui Hon Seng adalah si pemilik rumah gedung yang mentereng itu, dan apa yang dikatakan sebagai orang atasan adalah Gui Hon Seng itu. Sambil terus berpikir, maka tanpa merasa Tio Tiang Chun telah mengikuti langkah kakinya dan mendatangi dusun Tong Tiong Tin, di mana dia lalu mencari sebuah kedai nasi yang kecil dan diamakan sekaligus sebagai sarapan pagi dan makan siang. Selama menghadapi makanannya, Tio Tiang Chun tetap memakai tudungnya yang lebar, dan pemuda ini bergirang hati karena agaknya orang-orang tidak mengenali dia yang membuat keributan di depan rumah penginapan kemarin. Secara demikian Tio Tiang Chun dapat menghindar dari gerombolannya Gui Hon Seng. Sehabis bersantap, maka Tio Tiang Chun lalu menuju ke arah tempat letak rumahnya Gui Hon Seng, oleh karena Tio Tiang Chun hendak melakukan penyelidikan. Di dekat pintu rumah gedung yang besar dan mewah itu, Tio Tiang Chun melihat adanya empat orang penjaga. Oleh karena itu maka Tio Tiang Chun jalan terus dengan menundukan kepala, lalu ketika dia mendapati di jalanan itu keadaannya sunyi serta tiada seseorang yang memperhatikan dia, maka dengan menggunakan ilmu Pek Kho Ye Wuchong, cecak merayap di tembok, dengan cepat Tio Tiang Chun merambat naik ke atas tembok halaman rumah yang tinggi, lalu secara berhati-hati dia melihat ke bagian dalam dari halaman rumah itu, dan waktu dia tidak melihat adanya seseorang, maka dengan tabahkan hati Tio Tiang Chun lompat turun untuk di saat berikutnya dia berada di atas pohon yang cukup lebat. Untuk dia meneliti keadaan di sekitar rumah gedung yang mentereng dan besar itu. Memasuki sarang harimau, harus menangkap yang harimau, pikir Tio Tiang Chun di dalam hati, sehingga dia memutuskan hendak menangkap Gui Hon Seng supaya semua anak buahnya mati daya. Tetapi, di manakah Gui Hon Seng berada pada saat itu? Di beberapa ruangan di dalam rumah gedung itu, Tio Tiang Chun melihat adanya berbagai kesibukan yang dilakukan oleh beberapa orang lalu ada ruangan lain yang kelihatan sunyi. Oleh karena itu Tio Tiang Chun lompat turun dari atas pohon, dan dia berlari dengan waspada ke ruangan yang kelihatan sunyi itu. Baru beberapa detik Tio Tiang Chun berada di dalam ruangan itu, mendadak dia melihat adanya tiga orang yang sedang lari mendatangi sambil berteriak. Lekas tangkap, ada tawanan melarikan diri tanda seru. Tio Tiang Chun terkejut dan heran, oleh karena menganggap orang-orang itu menyangka dia sebagai tawanan yang hendak melarikan diri. Dan pada saat itu Tio Tiang Chun tak sempat berpikir lama, sebab dengan suatu gerak yang cepat dia telah memanfaatkan pedangnya, sehingga dalam waktu sekejap dia berhasil membinasakan ketiga orang-orang yang berteriak dan mendekati itu. Sebagai akibat dari suara teriakan ketiga orang tadi, maka ada lima orang rekan mereka yang kemudian memergoki Tio Tiang Chun, dan sekali ini Tio Tiang Chun tidak dapat dengan mudah membinasakan para pengepungnya, oleh karena kelima orang itu memiliki kepandaian silat yang lebih baik daripada yang tiga orang tadi. Dengan menutup diri dan mengatur penyerangan bagaikan angin topan yang mengamuk, akhirnya Tio Tiang Chun merubuhkan dua orang dari kelima para pengepungnya, sementara yang tiga orang itu tetap melakukan perlawanan meskipun mereka harus terdesak mundur. Belum lagi Tio Tiang Chun dapat mengalahkan musuh yang tiga orang itu, maka di ruangan itu telah bertambah dengan belasan musuh lain dipimpin oleh seorang pemuda yang cukup dikenal oleh Tio Tiang Chun dan yang sangat mengejutkan hatinya, sebab pemuda yang memimpin belasan orang itu ternyata adalah Gui Hans yang kurang ajar. Benar-benar aku telah ditipu, Tio Tiang Chun memaki di dalam hati, lalu dengan gerak tipu harimau buas menerkam anak kelinci, maka tubuh Tio Tiang Chun melayang dan dia menyerang Gui Hans yang, namun ada tiga orang yang telah mewakili pemuda itu untuk menangkis serangan Tio Tiang Chun. Dengan hati geram Tio Tiang Chun lakukan perlawanan yang dasyat, hasrat hatinya ingin benar-benar menyerang dan membuat Gui Hans yang tidak berdaya, akan tetapi rintangan yang dihadapi ternyata bukan merupakan sembelarangan perintang, sebab mereka merupakan lawan-lawan berat yang tak mudah dikalahkan. Terima kasih.